Puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2024 dari Bali menuju Pulau Jawa terjadi pada Senin kemarin, di mana sejak Senin pagi, trafik kendaraan yang kembali ke Pulau Jawa melalui pelabuhan Bili Manuk terpantau volume kendaraan rame dan mengalir. Korporat Sekretari PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, Selfie Arifin mengatakan, sesuai prediksi dan antisipasi yang dilakukan manajemen pada Senin kemarin merupakan puncak arus balik penumpang dan kendaraan dari Pulau Bali, di mana cukup rame dikunjungi para wisatawan untuk berlibur tahun baru baik dari kalangan domestik maupun asing. Puncak arus balik di pelabuhan Bili Manuk berlangsung hingga selasa dini hari. Terpantau kendaraan kecil dan besi yang bergerak dari Bali menuju Jawa mulai memadati area pelabuhan, sehingga sempat terjadi antrian. Namun ASDP telah mengantisipasi dengan melakukan percepatan atas layanan bongkar muat, sehingga antrian segera diatasi dalam waktu singkat. Apalagi pada momen Nataru ini, dengan telah dioperasikannya dermaga 4 movable bridge di pelabuhan Gili Manuk yang dapat melayani kapal berukuran besar, maka pelayanan pengangkutan kendaraan dan penumpang lebih optimal. Jika dalam kondisi normal, di lintasan Gili Manuk ke Tapang, jumlah armanda roda 4 yang menyeberang rata-rata 2.000 hingga 3.000 unit per 24 jam. Bahkan kemarin sudah mencapai 9.000 unit kendaraan yang rame mengalir dari siang hingga jenis hari. Data POSKU Gili Manuk 24 jam pada H plus 7, realisasi total penumpang mencapai 43.836 orang atau naik 20 persen dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 36.561 orang. Lalu total seluruh kendaraan tercatat 9.006 unit yang telah menyeberang dari Bali ke Jawa pada H plus 7 atau naik 24 persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 7.281 unit. Sedangkan total penumpang yang menyeberang dari Bali ke Jawa mulai dari H min 7 hingga H plus 7 tercatat 428.779 orang atau naik 21 persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 355.127 orang. Dan untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 110.238 unit atau naik 26 persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 87.479 unit.